untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di tutorial komputer tutorial kali ini mengenai 3 cara mendownload driver audio Realtek pertama driver Realtek bisa kalian dapatkan dari website Realtek sendiri caranya adalah pada mesin pencari kalian ketikan Realtek Audio Driver Enter pergi ke website Realtek disini kalian bisa memilih versi dari driver Realtek disini driver tersebut tidak ada yang baru terakhir adalah tahun 2017 bulan 7 tanggal 26 disini kalian tinggal memilih OS Windows yang kalian gunakan selanjutnya tekan tombol download disini akan terdapat persetujuan download driver audio yang tersedia untuk diunduh dari situs website Realtek adalah driver umum untuk IC audio kami dan mungkin tidak menawarkan penyesuaian yang dibuat oleh produsen sistem atau motherboard kalian untuk memastikan kalian mendapatkan fitur lengkap atau penyesuaian yang disediakan di produk audio asli kalian dan unduh driver terbaru dari situs web fabrication system atau motherboard yang kalian gunakan selanjutnya kalian tinggal memilih ISF dan download this file masukkan capta ukurannya adalah 252 MB sekarang tempat download driver audio Realtek yang kedua adalah seperti keterangan kalian bisa menemukan driver terbaru dari pabrikan sistem atau motherboard yang kalian gunakan sekarang disini kalian masukkan merek motherboard komputer atau merek laptop yang kalian gunakan misalkan laptop yang saya gunakan adalah kalian pergi ke website merek laptop kalian disini kalian akan menemukan driver dari laptop tersebut kalian cari pembaruan driver manual kalian bisa memilih OS yang kalian gunakan dan kalian tinggal mendownloadnya hanya seperti itu saja sekarang kita tensile ukurannya 221 MB tentu saja merek dari motherboard ataupun laptop bisa berbeda jadi cara mendapatkan driver tersebut juga berbeda jika kalian tidak ingin bersusah payah untuk mendownload driver tersebut kalian bisa menggunakan driver dari CD driver jika ada karena kebanyakan laptop sekarang tidak menyertakan CD driver begitu pula jika kalian ingin mendownload driver audio dari motherboard contohnya seperti ini masukkan merek motherboard yang kalian gunakan beserta seri motherboardnya kembali di halaman driver kembali di halaman driver kalian cari driver audio dan kembali kalian download yang berikutnya adalah driver audio realtech versi custom kenapa kalian harus menggunakan versi custom tentu saja karena driver dari website motherboard yang kalian gunakan itu sudah sangat lama contohnya disini versi OS terakhir adalah Windows 10 bagaimana jika misalkan kalian sudah menggunakan Windows 11 ditambah lagi sekarang di Windows 10 dan Windows 11 ada yang namanya driver versi DCH bukan standar karena dari driver VGA touchpad audio bahkan sampai printer sekarang sudah menggunakan versi DCH sekarang untuk mendownload driver realtech audio versi custom ada mesin pencari kalian ketikan realtech audio driver UAD download enter di sini di sini kalian cari website github di sini kalian akan menemukan driver realtech versi UAD yang digunakan untuk motherboard lama kalian tinggal pergi ke bawah dan kalian download unofficial realtech UAD generik yang versi mana pun jika sudah jangan lupa kalian juga harus mendownload audio control nya karena driver versi DCH memiliki driver dan control panel yang terpisah itu adalah 3 cara mendapatkan realtech audio driver kita sudahi terima kasih 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 terima kasih